Bismillahirrahmanirrahim Minat turuki diantara beberapa cara Allati taj'alu Yang menjadikan zaujaki suamimu Yadumu langgeng li fatratin atwala Dalam duras yang lebih lama Filjima'i dalam aljima' Atau dalam berwik-wik Hua adalah adapun diantara cara itu Tanawulul mazidi minal khidari wal fawakihi Adalah makan lebih banyak sayuran Wal fawakihi dan buah-buahan Jadi diantara cara agar suami ini Bertahan lebih lama dalam urusan perwik-wikan Dianjurkan Dia memakan lebih banyak sayuran Dan buah-buahan Tadharunam Pak Addi Rosatu Beberapa studi, beberapa penelitian Anarrijalah bahwasannya kaum lelaki Alladhinahum fil galibi minan nabatiin Yang mana sebagian besar diantara mereka Adalah kelompok vegetarian Vegetarian ini adalah gaya hidup Dengan menerapkan pola makan Tanpa mengkonsumsi makanan yang berasal dari hewan Jadi makanannya ya sayur-mayur Buah-buahan Yang penting bukan daging Ya bakuna fil firasi Li fatratin atwala Min ghairin nabatiin Ternyata golongan vegetarian ini Mereka lebih bertahan lama Mereka bertahan lebih lama Di tempat tidur daripada non-vegetarian Berarti dalam urusan perwikwikan Lebih lama yang vegetarian Kok bisa Ladaihim kudratun akbar Alat tahammuli Mereka ini memiliki stamina Yang lebih Jadi stamina Kanannya lebih kuat Bisa bebil anasiril ghidaiyah Bisa bebil anasiril ghidaiyatillati yahsuluna alaiha Hal itu disebabkan karena unsur-unsur gizi Atau nutrisi yang mereka dapatkan Min hadhi al-fakihati wal khadarawati Dari buah dan sayur-mayur atau sayuran Wahasatan albutasium Terutamanya potasium Kenapa dari hasil penelitian itu Kok ternyata kaum vegetarian Lebih bertahan lama diranjang Daripada non-vegetarian Hal itu terjadi Karena kaum vegetarian ini Mereka memiliki stamina lebih Disebabkan nutrisi yang mereka dapatkan Dari buah-buahan dan sayuran Khususnya potasium Paham ya? Bikhilafi dhalika Selain daripada itu Yunusahu dianjurkan Arrijalu kaum lelaki Bitanawuli hafnatin minal farawlah Agar mengkonsumsi segenggam stroberi Qoblamu marasatil jinsi Sebelum melakukan perwikwikan Artinya selain dari apa yang sudah dijelaskan barusan Kaum lelaki ini dianjurkan Agar mengkonsumsi segenggam stroberi Segenggam buah stroberi Sebelum melaksanakan perwikwikan Jadi sebelum kalian berwikwik bersama pasangan halal kalian Dianjurkan agar mengkonsumsi Yumkino dapat ayusa idaka membantumu Muhtawazangkil ali Kandungan sengnya yang tinggi Watarkizul glukos dan konsentrasi glukosa Alal istimrori Untuk bertahan Melanjutkan ini berarti bertahan Lifatrotin atwala Dalam durasi yang lebih lama Kalau kalian dalam perwikwikan ini Ingin bertahan lebih lama Maka dianjurkan sebelum kalian melaksanakan perwikwikan Bersama para pemilik apem itu Dianjurkan mengkonsumsi segenggam buah stroberi Karena kandungan zeng yang tinggi Dan konsentrasi glukosa Yang ada pada buah stroberi itu Dapat membantu suami Dapat membantumu untuk melanjutkan Dalam durasi lebih lama Artinya menjadikan perwikwikan kalian Bertahan lebih lama Tidak gampang cerut Paham ya? Semoga bermanfaat Amin ya Rabbil Alamin